. Ada kabar duka dari dunia balap Afriza Shah Munandar meninggal dunia. Pembalap kebanggaan Indonesia ini, mengalami insiden pada ajang balap Asia Talencuk di Sepang International Circuit, Minggu tanggal 2 November. Afriza Munandar yang merupakan pembalap Astra Honda Racing Team ini, dikenal punya performa hebat. Berulang kali Afriza Munandar mengharumkan nama Indonesia di kancah balap internasional. Tahun ini, Afriza menjadi andalan Astra Honda Racing Team untuk memperebutkan gelar juara akhir pekan ini di Asia Talent Hub. Soalnya Afriza berhasil raih 2 kemenangan, 2 kali posisi nomor 2, dan 2 kali posisi ketiga selama satu musim di Asia Talent Hub 2019. Afriza berada di posisi ketiga kelasemen dengan 142 poin, dan hanya tertinggal 27 angka dari pemimpin kelasemen sementara. Buat yang belum tahu, Afriza adalah salah satu pembalap terbaik lulusan Astra Honda Racing School pada tahun 2017. Sebagai pembalap muda berbakat, ia terpilih seleksi Dorna Sport untuk mengikuti ajang balap ATC sejak tahun 2018. Afriza juga pernah memperkuat Astra Honda Racing Team dalam ajang Suzuka Endurance 4 Roof di Jepang. GM Corporate Communication PT Astra Honda Motor Ahmad Muhibuddin mengungkapkan belasung kawai yang sedalam-dalamnya. Atas berpulangnya Afriza yang telah banyak menginspirasi pembalap tanah air lainnya, dalam mewujudkan mimpi di dunia balap. Kami juga turut menyampaikan duka untuk keluarga yang ditinggalkan Afriza. Semoga diberi ketabahan dan selalu dalam lindungan Allah swata Allah. Ujar Muhib. Sebagai pembalap muda berbakat, ia terpilih seleksi Dorna Sport untuk mengikuti ajang balap ATC sejak tahun 2018. Afriza juga pernah memperkuat Astra Honda Racing Team dalam ajang Suzuka Endurance 4 Roof di Jepang. GM Corporate Communication PT Astra Honda Motor Ahmad Muhibuddin mengungkapkan belasung kawai yang sedalam-dalamnya. Atas berpulangnya Afriza yang telah banyak menginspirasi pembalap tanah air lainnya, dalam mewujudkan mimpi di dunia balap. Kami juga turut menyampaikan duka untuk keluarga yang ditinggalkan Afriza. Semoga diberi ketabahan dan selalu dalam lindungan Allah swata Allah. Ujar Muhib.